oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh temen-temen semua sorry gue baru banget sembuh dari sakit ya jadi belum bikin konten hampir semingguan kali ya nah ini temen-temen ini gue mau cerita nasib kultur kutu air gue ketika gue kondisi gak urusin ya semingguan ya kemungkinan semingguan lah nah jadi ini green water gue tuh liat warnanya udah coklat ya sorry gue agak sesek nafas sedikit ya aduh lagi batuk-batuk wey nah tuh ini kultur green water gue liat tapi kok masih geret-geret ya nah liat temen-temen agak ngeblur ya videonya apa sih ya oh ternyata kutu airnya masih banyak temen-temen tuh liat banyak kan nah temen-temen ada yang nanya mungkin tuh kok masih banyak bang kutu airnya padahal airnya udah gak hijau udah gak diurusin pula ya sebenernya masih gue urus sedikit sih di kondisi gue sakit gue masih sempet-sempetin ngurus temen-temen gue minta bantuin anak gue dan ternyata masih bisa berkembang nah gitu temen-temen ada rahasianya nih nah gue liat kasih liat ya kasih tau temen-temen ya jadi kan kemarin gue udah pernah bikin konten sebelumnya ya kalau gue itu seminimal-minimalnya semales-malesnya lu ya kalau misalnya mau kultur kutu air green water udah gak ada ini udah gak ada green water temen-temen gue udah dalam kondisi gak sehat ya kemarin gue gak ada persediaan green water sama sekali semua terkontaminasi temen-temen ini semua green water gue terkontaminasi terkontaminasi oleh kutu air maksudnya jadi semua kultur green water gue gak ada gue gak punya starter lagi makanya gue lagi pesen lagi sama sama temen gue lagi pesen ya lagi pesen sama temen gue gue pesen apa namanya buat buat kultur dari awal lagi ya karena kita harus punya kulturan green water yang memang bener-bener apa namanya murni tidak ada kutu air ini kalau udah ada kutu air kayak gini itu susah temen-temen kita harus punya kita harus punya apa namanya dari awal lagi gitu ini banyak banget nih nah ini rencananya 3 box ini harusnya ini buat kultur green water aja tapi ini udah terkontaminasi kutu air nah jadi udah gak bisa kita pake lagi kita harusnya punya sendiri khusus untuk green water gak boleh kena kutu air nah jadi kemarin pas gue lagi sakit wah ini udah gue panen semua kutu airnya udah pada apa namanya udah pada gue panen semua terus gue gak kultur green water lagi gue lagi sakit akhirnya apa ini kan hujan deres juga ya ini kemarin sempet meluap semua nih meluap ya kan biarpun meluapnya mungkin gak terlalu banyak ya kecuali mungkin yang ini ya kalau yang ini kan dia kena ini kan kena apa namanya air hujan dari sini ya tapi kalau yang lain-lain tuh hanya kena tetesan hujan aja ya tetesan hujan paling meluapnya tidak terlalu banyak nah kemarin yang gue lakuin waktu gue sakit apa temen-temen nah seperti yang gue pernah bikin konten sebelumnya jadi gue cuma pake ini aja ini masih ada nih ini kemarin isinya cuma dedek ya gue udah kasih dua kali yang pertama dedek gue saring ya air dedek gue saring terus gue masukin ke semua ini gue masukin semuanya pake air dedek semua semua nih gue kasih air dedek semua terus yang pertama itu terus pas gue kasih Alhamdulillah gue liat dalam kondisi sakit ya gue ke belakang rumah gue liat itu ternyata berkembang Alhamdulillah nah terus dua hari kemudian gue liat lagi kan wah ini udah berkurang lagi gue kasih lagi gue kasih dedek lagi ya gue kasih sekitar berapa nih hampir setengahnya lah setengah ember ini ya setengah ember cat gitu ini gue kasih dedek gue tambahin lagi biar biar motrisinya makin banyak gue kasih aja molase gue kasih molase sekitar 5 atau 6 tutup botol ya gue kasih molase agak banyak lah habis gue kasih molase terus gue kasih E4 gue kasih E4 gue kasih dedek gue kasih molase nih gue tuangin semua dan Alhamdulillah ini perkembangannya temen-temen ini dia lumayan kan nah ini baru gue kasih kemarin temen-temen ini gue kasih kemarin ya dan berkembang langsung gitu jadi mantep kan oke gue kasih dedek molase E4 berkembang cepet tuh ya biarpun kalau temen-temen lihat mungkin gemuknya kan kalau kita pakai green water itu gemuk-gemuk banget ya ini tidak segemuk ketika kita menggunakan green water gitu ini juga berkembang di ember-ember kecil ini cuma gue kasih dedek aja tadi dedek molase E4 nah ini yang agak kebanyakan temen-temen sorry batuk-batuk terus ini yang agak kebanyakan nih ini yang agak kebanyakan pakannya akhirnya pada wah ada ikannya pula mati lah ikannya nih ikan dari seberang nih nah ini yang cukup kebanyakan temen-temen ya kebanyakan tapi berkembang cuma ada minyak begini nah kalau ada minyak ini dia khawatirkan pada mati nanti ya kalau kayak gini tinggal kita aduk aja gitu ini juga gue kasih nih sama ya temen-temen kelihatan disini tuh ya ini kalau kebanyakan kelihatan kayak gini nih efeknya gitu karena kemarin yang kedua itu gue gak saring temen-temen gue agak males nyaringnya kemarin gue males banget nyaringnya kemarin jadi itu masih ada endapannya disini kelihatan disini ya tuh ini masih ada endapannya tuh yang pertama gue gak pake gue saring jadi bersih yang kemarin gue males agak males karena gue lagi batuk-batuk kemarin jadi gue gak saring akhirnya terlalu banyak endapan yang masuk ya akibatnya jadi kayak gini biasanya nih nah ini dia nih tuh nah temen-temen kalau kayak gini tinggal diaduk-aduk aja insyaallah masih bisa berkembang jadi gitu temen-temen seminimal-minimalnya kalau memang lagi banyak urusan lagi repot ya kulturan kutu air kita pake dedek saja pun itu bisa cuma pake dedek aja bisa bener gitu ya oke gitu aja temen-temen ya semoga bermanfaat konten dari gue ya oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh osa selamat menikmati